Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita bahas yaitu tentang pengertian anggaran tenaga kerja langsung Apa itu anggaran tenaga kerja langsung? Mari kita simak di slide selanjutnya Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan anggaran? Secara umum, anggaran atau budget adalah suatu perencanaan kegiatan yang disusun secara sistematis yang dinyatakan secara kuantitatif oleh perusahaan dan diukur dalam satuan moneter Anggaran upah tenaga kerja langsung atau direct labor budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang Di dalam anggaran tenaga kerja langsung meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi tarif upah yang akan dibayarkan kapan waktunya untuk menjalankan kegiatan proses produksi dan tempat atau departemen di mana para tenaga kerja langsung akan bekerja Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung Fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung diantaranya penggunaan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat dan berfungsi sebagai alat pengendalian tenaga kerja langsung Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat tenaga kerja langsung Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variable Sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi-variable Tiga sistem pembayaran upah Yang pertama, sistem upah menurut waktu Yang kedua, sistem upah menurut hasil Yang ketiga, sistem upah dengan intensif Sistem upah menurut waktu Yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka Kelebihannya, para pekerja tidak perlu melakukan pekerjaan mereka secara terburu-buru karena jumlah unit yang mereka hasilkan tidak mempengaruhi upah mereka Kekurangannya, adanya kecenderungan para pekerja untuk pekerja secara lamban karena jumlah unit yang mereka hasilkan tidak mempengaruhi upah mereka Sistem upah menurut unit hasil Yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima Kelebihannya, adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat agar memperoleh upah yang lebih besar Kekurangannya, para pekerja akan bekerja terburu-buru sehingga kualitas barang kurang terjaga Sistem upah dengan intensif Yang menentukan besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja tergantung pada waktu lamanya bekerja atau jumlah unit yang dihasilkan Kelebihannya, adanya kecenderungan pekerja untuk bekerja lebih semangat agar memperoleh upah yang lebih besar Kekurangannya, sistem ini memerlukan sistem administrasi yang rumit sehingga memerlukan tambahan pegawai di bagian administrasi untuk menentukan besaran intensif Penentuan standar jam tenaga kerja langsung Kondisi internal akan menentukan apakah perencanaan jam kerja langsung layak dikaitkan dengan rencana produksi Begitu pula dengan pendekatan yang akan digunakan dalam perencanaan jumlah jam kerja langsung Berikut ini, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan jam kerja standar Yaitu, yang pertama, studi gerak dan waktu Studi ini biasa dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk Kemudian, dengan observasi, biasanya dengan alat batu stopwatch yang dilakukan berulang-ulang akan dapat digantungkan standar waktu setiap jenis pekerjaan Yang kedua adalah, biaya standar Jika sistem biaya standar telah diterapkan di dalam perusahaan Biasanya telah dihitung pula jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk setiap unit produk Dengan demikian, standar jam kerja langsung dapat digunakan dalam pembuatan anggaran jam kerja langsung Dengan cara mengalihkannya dengan rencana produksi Estimasi langsung oleh supervisor Cara ini dilakukan dengan menanyakan langsung pada setiap supervisor Dari penggunaan produksi, berapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi Dalam membuat estimasi tersebut, supervisor harus berdasarkan pendapatan pribadi dan bantuan dari staff teknis Yang keempat, estimasi dengan statistik Rasio antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan Dalam departemen yang bersangkutan Metode ini sangat tergantung pada ketepatan pencatatan dan kesamaan proses produksi dari periode ke periode Untuk satu periode anggaran, besar kecilnya jam kerja langsung Akan tergantung kepada Yang pertama, anggaran produksi Besarnya produksi per periode tergantung pada kebijakan yang digunakan Yang kedua, standar pemakaian jam kerja langsung Poin A, observasi dilakukan dengan cara mencukup produk yang dihasilkan pada suatu periode B, data historis C, mengikuti standar yang digunakan oleh perusahaan sejenis D, mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh industri Anggaran jam kerja langsung dihitung sebagai berikut Jam kerja langsung sama dengan anggaran produksi dikali standar jam kerja langsung Yang pertama, anggaran tenaga kerja langsung Semakin besar anggaran tenaga kerja langsung pada masing-masing produksi Maka anggaran biaya tenaga kerja langsung secara keseluruhan akan semakin besar Berikutnya, tarif upah per jam kerja langsung Semakin tinggi upah pada masing-masing bagian produksi tersebut Maka biaya tenaga kerja langsung total akan semakin besar Nah, setelah itu, kita lanjut kepada bagian Jenis anggaran tenaga kerja langsung Jenis anggaran tenaga kerja langsung terbagi atas dua bagian Yaitu yang pertama, anggaran jam kerja langsung Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung Berikut adalah contoh soalnya PDPCS yang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk standar 2018 Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama, ada data rencana tingkat produksi dengan 4.000 bulan dengan jumlah yang berbeda Yang kedua, rencana jam buru langsung per limit dengan dua departemen dengan standar jam yang berbeda Data selanjutnya adalah rencana tingkat upah rata-rata per jam buru langsung Dengan dua departemen dan tarif yang berbeda Berdasarkan data-data tersebut, susunlah A. Anggaran jam kerja langsung menurut waktu Dan B. Anggaran biaya tenaga kerja Berikut adalah penyelesaian dari anggaran jam kerja langsung tahun 2018 Pada departemen 1, di triwulan pertama terdapat 5.000 produksi dengan standar jam 2,4 Jumlah jam tersebut berasal dari 5.000 dikalikan dengan 2,4 yang jumlahnya 12.000 Selanjutnya pada departemen 2, jumlah produksi di triwulan pertama sebanyak 5.000 dengan standar jam 1,5 Jumlah jam tersebut berasal dari 5.000 dikalikan dengan 1,5 yang berjumlah 7.500 Begitu juga selanjutnya sampai pada triwulan keempat Selanjutnya, totalkan jumlah produksi pada departemen 1 dan departemen 2 yaitu 23.000 Jumlah jam pada departemen 1 yaitu 55.200 dan jumlah jam pada departemen 2 yaitu 34.500 Setelah itu, totalkanlah jumlah jam pada departemen 1 yaitu 12.000 dan departemen 2 yaitu 7.500 dengan total 19.500 Setelah itu, jumlahkanlah total jam dari departemen 1 dan departemen 2 mulai dari triwulan pertama sampai triwulan keempat Berikut adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung pada departemen 1 di triwulan pertama jamnya tersebut yaitu 12.000 Selanjutnya, totalkan jumlah pada departemen pertama dan kedua pada tiap triwulannya Yaitu 6 juta ditambah 5.250.000 dengan total 11.250.000 Setelah itu, totalkan seluruh biaya total pada tiap triwulannya dengan total 51.750.000 Terima kasih telah menyaksikan video kami Semoga bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton